hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang servisa Bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya kali ini saya akan sharing lagi tentang cara mengatasi WP laptop atau PC yang susah nyambung ya gimana mas contohnya kayak gini ya can connect to this network kayak gini aja entah kenapa kayak gini aja teman-temannya pusing banget ya liur pisang kalau misalkan lagi digunain cepet tapi WP nya enggak fungsi gitu makanya saya kasih solusi saya upload videonya siapa tahu cara ini bisa mengatasi masalah yang teman-teman alami ya namun di sini kasusnya ini itu ada dua teman-teman tidak bisa connect ke hotspot Android atau tidak bisa connect ke WP router dirumah ya kalau misalkan nggak bisa connect di hotspot Android caranya beda tentu caranya harus kita setting di handphone Androidnya ini susah banget teman-teman enggak bisa pokoknya laptop udah di restart tetap aja enggak bisa kan konekan konek gitu ya kayak teman-teman Nah kalau misalkan nggak bisa konek di hotspot Android kita atur hotspot di Androidnya ini tampilan Android saya pertama kita buka setting teman-teman buka setting ya Nah setelah terbuka setting kita buka jaringan dan koneksi lainnya tentu kita akan mengatur hotspot pribadi kita ya dimana kita mengganti nama mengganti nama hotspot kita ya ganti ganti namanya teman-teman ganti namanya menjadi apa ajalah bebas teman-teman yang penting diganti namanya terus diganti passwordnya ya terserah mau kasih nama apa aja terserah yang penting diganti passwordnya juga silakan diganti dengan password yang baru ya ya gitu nah terserah passwordnya juga terserah ya teman-teman mau yang susah mau yang rumit ataupun mau yang mudah terserah ya Nah kalau misalkan sudah-sudah dikasih eh sudah diganti nama dengan password silahkan simpan dan hidupkan hotspotnya lagi ya hidupkan hotspot dari Androidnya lagi lalu kita tes lagi sambungkan sekarang hotspotnya ini bukan lagi Saga Abiansa ya sekarang menjadi huibolet hehehe tahu huibolet nah kalau orang Sunda tahu pastinya ya Nah kita sudah ganti menjadi huibolet kita sambungkan sekarang bukan lagi ini ya bukan lagi Saga Abiansa karena kita sudah ganti menjadi huibolet silahkan konekkan ke huibolet dan masukin dengan password yang tadi kita ganti baru password di handphonenya ya seperti ini nah kayak dikonekkan maka masalahnya teratasi langsung ya dengan cukup mengganti nama dan password pada hotspot namun kalau misalkan teman-teman mau koneknya bukan dari hotspot Android misalkan masa emang bukan dari hotspot sama dari WP rumah oke oke caranya beda tentu eh teman-teman harus mencabut ini contohnya ya ini adalah router teman-teman harus mencabut kabel power dari routernya nah ini yang mana Mas yang itemnya yang yang item kecil nah kita cabut tunggu beberapa detik sampai 10 detik lah ya kalau misalkan sudah 10 detik silahkan teman-teman colokan lagi ke routernya ya seperti itu aja teman-teman dan biasanya masalah kita teratas dan kalau misalkan sudah dicolokkan kembali silahkan tes lagi WP nya kalau misalkan sudah dicabut kabel power router masih nggak bisa connect masih saja nggak bisa connect misalkan ya teman-teman buka file explorer lalu klik kanan di disk PC ini ya pilih manage kita akan pergi ke device manager manager yaitu settingan driver driver laptop pilih device manager nanti kita fokus ke network adapter ya di sini biasanya di sini saya drivernya Broadcom ya kalau teman-teman kan biasanya ada Qualcomm Intel Realtek ya sama saja caranya silahkan klik kanan lalu an install jangan di checklist ya klik kanan lalu uninstall seperti itu kalau misalkan udah di uninstall silahkan restart laptopnya jangan lupa apa restart laptopnya ya tanpa di restart sama saja nggak fungsi jadi harus di restart dulu setelah di restart lalu tes selagi WP nya seperti itu temen-temen ya kalau misalkan masih bingung ditanyakan lagi di kolom komentar Oke teman-teman terima kasih sudah tidak menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai